Pemirsa, mantan Sekda Badung Wayansubawo hari ini berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana setelah berhasil mengikuti ujian terbuka di Aula Kampus Fakultas Hukum Universitas Udayana. Wayansubawo berhasil meraih predikat Komlaut setelah sukses mengikuti studinya tepat 3 tahun. Berikut liputannya. Wayansubawo, mantan Sekda Kabupaten Badung, berhasil meraih Doktor dalam ujian terbuka di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Senin 9 September 2019. Subawo membawakan disertasi S3 berjudul Rekonstruksi Politik Hukum Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan Region Ex-Uktub Happy untuk kemandirian pemerintahan daerah di Provinsi Bali. Di bawah Ketua Dewan Penguji Prof. Dr. Madi Arya Utama dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum UNO tersebut, Wayansubawo mengusulkan perlunya rekonstruksi hukum dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini awalnya adalah untuk memberikan porsi kekuasaan kepada daerah sesuai prinsip reformasi tahun 98 lalu. Tetapi, dalam pelaksanaannya terkesan muncul sentralisasi baru. Sejumlah kewenangan daerah seolah-olah sepenuhnya diberikan kepada rakyat di daerah. Tetapi kenyataannya, keputusan tetap di tangan pusat. Hal ini tidak beda jauh dengan sistem sentralisasi sebelumnya pada masa reformasi tahun 98. Dari penelitian yang saya lakukan, maka saya menemukan beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2014 itu mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan yang saya lihat adalah menjauhkan semangat otonominya dari region eksekutif EFI. Menjauhkan dari kemandirian daerah. Nah, sehingga berdasarkan itu, saya melihat juga adanya suatu konflik norma antara Undang-Undang No. 23 dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 ayat 2. Nah, berdasarkan hal itu, saya mengajukan beberapa solusi, beberapa masukan, yaitu dengan membuat suatu lembaga baru yang betul-betul nantinya menangani masalah otonomi daerah, yang nantinya membuat suatu grand design, membuat suatu criteria, mana daerah yang sepantasnya akan masuk ke otonomi seluas-luasnya, mana pula yang masuk ke khusus atau istimewa. Nah, kemudian, berdasarkan keadaan itu, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya angkat ini bisa bermanfaat demi kepentingan akademis, kemudian juga demi kepentingan masyarakat. Ketua Dewan Penguji Prof. Mady Arya Utamu menyatakan, temuan Wayansu Bawo tersebut sangat bagus dan bisa memberikan masukan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi kajian akademis untuk melakukan rekonstruksi hukum, khususnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Pertama, saya atas nama pimpinan Fakultas Hukum Sasdayana, sekaligus co-promoter, Bapak Dr. Wayansu Bawo, SAMH, tentu berbahagia, karena hari ini dari program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sasdayana, dilahirkan seorang dokter baru lagi, Bapak Dr. Riwayan Subawa dalam masa studi 3 tahun tepat dan juga dengan IPK Kumlaun 395. Dan itu luar biasa dan hasil dari riset beliau sangat bermanfaat tentunya dalam perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara aksiologis tentunya hasil riset ini akan memberikan masukan kepada baik itu pemerintah Provinsi Bali maupun masyarakat, khususnya pemerintah Provinsi Bali. Hasil riset ini akan memberikan tambahan informasi tentang bagaimana model otonomi yang layak. Akademisi Universitas Diponogoro, Semarang, KD Cahya Susila Wibawa menyatakan Wayan Subawa berhasil menemukan masalah yang selama ini seolah-olah menjadi perbedaan tafsir antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Dengan temuan ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi proses juridis formal sistem kota negaraan kita khususnya menyangkut otonomi daerah. Ya, disertasi yang disampaikan oleh Bapak Wayan Subawa ini sangat menarik karena ada beberapa hal temuan yang disampaikan oleh beliau di dalam disertasinya. Antara lain adanya penegasan tentang desentralisasi asimetris. Hal ini diperlukan sebagai pengakuan terhadap keberagaman potensi yang dimiliki oleh daerah. Nah, ini hal yang menarik sehingga disertasi yang disampaikan ini memberi peluang kepada daerah untuk bisa mengajukan pola hubungan antara pusat dengan daerah dapat berupa otonomi daerah yang sifatnya seluas-luasnya, otonomi daerah yang bersifat istimewa maupun otonomi daerah yang sifatnya kekhususan. Nah, semakin menjadi menarik ketika ini dikaitkan dengan konteks Provinsi Bali yang seperti kita ketahui beberapa saat yang lalu Bali mengusulkan otonomi daerah khusus tetapi oleh pemerintah pusat itu ternyata ditolak. Nah, penolakan ini menjadi dasar bagi Bapak Wayan Subawa di dalam tulisan disertasinya bagaimana mengusulkan adanya sebuah grand design otonomi asimetris. Nah, ini yang akan menjadi pintu bagi daerah untuk bisa menentukan sendiri pola hubungannya dengan pusat dengan daerah sesuai dengan potensi dan kriteria-kriteria yang nantinya akan ditentukan di dalam grand design yang telah dirancang oleh atau yang diusulkan oleh Bapak Wayan Subawa di dalam tulisan disertasinya. Setelah berhasil mempertahankan disertasinya, Dewan Penguji yang berjumlah 8 orang tersebut menyatakan benda seadat yang batu tersebut lulus dengan predikat Kamlaud dengan IPK 3,95. Hadir pula sejumlah kerabat dan kolega Subawa dari Pemda Badung maupun desa adat yang batu. Wayan Subawa merupakan lulusan ketiga dokter ilmu hukum dari teman seangkatannya di tahun 2016. Terima kasih telah menonton!